Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Yuya Dara Teman-teman, ini berserker kebanggaan gue Berserker level 127 dan gak naik-naik level karena stuck quest Stuck quest dong, stuck quest Stuck quest di 17.25 masih belum bisa berubah Jadi kemarin tuh sempet gue mau bikin konten Gak tau ya gue gagal-gagal pula Jadi yang gue lakuin apa nih sekarang Kan kita punya ada item ini ya teman-teman Jadi jangan putus asal lah Kalau misalnya kita stuck quest, gagal quest Jangan putus asal lah Improve CP kalian Berarti itu emang ditriggerin buat kalian ngulik-ngulik sendiri Gimana caranya biar bisa dapetin CP-CP Nah jadi ini teman-teman, ini strategi gue Karena gue disini cuma punya aksesoris heroik Jadi sebelumnya gue udah ngerekat ini ya Terus abis itu begitu gue combine, gue jadikan dirumah gue mati lampu Jadi hasil rekodannya nge-crash dan disini gue udah punya nya itu Yaudah hasil aksesoris yang udah jadi Gue belinya yang mana udah gak ketahuan itu yang mana tuh ya Jadi kayak gitu, dan disini gue ulang lagi Gue dapet heroik fragment disini Tau kan dapetin ya? Cara dapetin ya itu tuh cuma dari address real tier sama today activity Today activity itu kita adanya disini teman-teman Nah disini mungkin kalian udah pada dapet lah Ini kan craft equipment tinggal kita nge-craft doang Complete region quest kita dapet juga Terus abis itu dari enchant equipment 5 kali Enchantnya gak salah-salah aja men Gak usah terlalu ribet-ribet banget Terus abis itu disini gak ada lagi Berarti kita bisa dapet 30 dalam buat daily activities Ini ada item exchange disini Terus abis itu di exchange ke yang aksesori Ya ini sebenernya informasi useless sih Tinggal kalian pilih doang Dan nanti kalian langsung dapetin heroik ya Ini butuhnya murah banget nih Cuma dapet 100 Cuma butuhnya 100 doang Mau cincin, necklace, atau earring Kalian tinggal pilih aja sih Kebetulan disini gue udah punya 1, 2, 3, 4, 5, necklace, eh, earring Gue punya 4 earring dan gue combine Kemungkinan CP gue kan bakal ke-improve nih Nah kalo udah ke-improve baru deh tuh Kita bisa lolos Jadi buat kita-kita player-player 600 ribuan Gue bahkan gak tembus 600 ribu coy Gue cuma tembus 500 ribu Tapi gue tau lah CP 600 ribu sama 500 ribu itu gak beda-beda dikit lah Buat kita player-player yang punya CP 600 ribuan Gak usah khawatir lah Sekarang mah kita udah gak perlu ngejar skat-skatan lagi Mau dapetin aksesoris gede kan Paling enak kalo misalnya dari skat kan ya Nah disini gue mau combine-in aja Dengan kayak ginian aja nih Maksudnya hitungan 4 hari aja Kita tuh bisa dapetin 3 hari aja Kan satu ini kan Satu hari kan gue bisa dapet yang heroic fragment ini Heroic fragment aksesoris ini Gue bisa dapet 30 Kalo sama ada hasil Mungkin bisa 40 atau 50 Gue gak pernah nyobain hasil-hasil soalnya Nah setelah itu Berarti dalam waktu 2 atau 3 hari Kita bisa langsung dapet 1 heroic aksesoris kan Heroic aksesoris ini setelah itu Kita bisa dapet dalam 2 hari atau 3 hari Kita bisa dapet heroic aksesoris Terus Dalam Seminggu Atau seminggu lebih berapa hari Kita bisa punya 1 ancin aksesori Temen-temen Jadi hitungannya Dalam berapa bulan kita punya Dalam 1 bulan lah Minimal lah kita punya 1 Aksesori Full Inilah Full Aksesorinya full ancin lah ya Ah Langsung aja lah Gue Mau bikin Ini dulu gue Buat jadi tumbal Paling butuhnya ini doang Yang ribet Dari event-event doang soalnya kan Dah langsung didapetin Set Bim salah Bim Akhirnya gue punya aksesori Encin Buat yang pertama Punya Yuya Dara Aduh Menjadikan 2021 Gue baru dapet dong Setahun gue butuh Gue butuh Mana ekopnya Oh ini dia nih Nah gue udah dapet ya Sekarang CP gue 535 ribu Cuma nambah 10 ribu doang Ya wes lah Mau diapain lagi ya Gue dapetnya kayak gini Nah setelah itu didapetin Baru ntar gue bakalan bisa Buat ngajar Si boss monster mungkin Tapi Buat hajar boss monsternya Kayaknya gue Ini lah Tau nih Ini gue bisa lolos gak nih Tetep nih Map quest Map questnya Apakah mudah Untuk dilewati Sekarang ini Malah lari sih PA Nah ini dia Lawan bossnya Temen-temen Dan Gue disini pake Solinker Euphoria ya Euphoria gue ini Baru bintang 6 Tapi Kalo menurut gue Daripada gue pake Kendron bintang 7 Gue tuh gue lebih prefer Pake dia Sisual attack speednya Pas gue pake skill Kenceng banget kan Nah kalo misalnya Gue pake kendron Karena attacknya tuh Sama sama gue Jadi gue kayak Berasa apa ya Kayak kurang Kurang pas aja sih Soalnya kalo gue pake kendron tuh Old skillnya tuh Justru malah Masuk ke gue Dan ningkatin damage gue Kecuali kalo misalnya Damage gue Yang ngaco CP gue ngaco Dan gue kurangnya itu Karena solinker Baru gue pake Gue pake kendron Karena nih Improve damage gue Jadi jauh banget kan Nah disini bisa diliat Damagenya si Euphoria pun Lebih gede Daripada damage gue sih Jadi Kalo bisa sih Gue rekomendasiin Pake ini Kalo misalnya Lawan boss monster Yang tipe attack Kayak enakan pake sand Kalo misalnya Pake yang lain Ya kotaring The best of the best deh Soalnya kotaring Bisa bikin badak banget Minimal Sampai bersek 3 tuh aman Nah ini kayak bisa ya temen-temen 50 Gue udah dapet 50% Disini gue dapet 50% Disini gue dapet 50% Harusnya bisa sih ya Jadi semua tuh Pas gue udah upgrade aksesori Baru disini bisa jalan ya Baru quest gue bisa jalan Gue coba kejar Sampai level 130 Gue sebenernya nihatan gue sih Sampai lanjut ke quest selanjutnya sih Ke quest yang Berapa? 17.50an ya 17.55 apa Nah kalo itu udah lolos Ya minimal kan Bisa lah kejar Equip level 130 17 detik 17 detik 5 detik temen-temen Eh bisa dong Bisa dong Karena begitu ganti aksesori Sereka langsung Bisa dong Yaudah lah ya Yang penting berhasil lolos deh Aduh Kutukan Kutukan car gue Kasian banget ini Nah jadi kayak gitu temen-temen Buat nyelesainnya Gue gak perlu bahas equipment lah ya Mungkin ini Lebih ke konten curhat Tentang berserker gue lah Dan gak laku Gak diterima di guild manapun Gue dapet Gue berubur Dapet pernah ngerais cut Aduh Menyedihkan Tapi yaudah lah Mau gimana lagi Inilah yu ya Terima kasih temen-temen Sekali lagi Udah nonton video ini Sampai jumpa di video gue berikutnya Salam ya darah Bye bye Aduh Kasian banget tuh tong Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.